Hai, gue Dara dan kali ini kita akan membahas Best Local Beauty Produk To Try. Yang pertama ada ini nih, Wardah Bebe Lightening Beauty Balm Cream dan juga Wardah Bebe Lightening Cake Powder. Untuk Bebe Creamnya sendiri ada dua shade yaitu Light dan Medium. Teksturnya creamy dan hasilnya itu natural matte. Dan juga waktu dipakai itu terasa menghydrate dan melembabkan kulit banget. Jadi jangan takut, bakal bikin kering kulit kita. Nah, kalau kalian udah pakai Bebe Cream dari Wardah ini, jangan lupa harus kita set dengan ini nih. Bebe Lightening Cake Powder dari Wardah ini. Selain bisa men-set Bebe Cream di wajah kita dengan sempurna, juga bisa bikin tampilan wajah kita lebih matte dan juga pastinya anti minyak seharian. Kalau misalnya kalian suka tampilan makeup yang fresh dan juga natural tiap harinya, boleh banget nih coba. Nah, untuk produk alisan kedua ada ini nih, yaitu Emina Top Secret Ebro. Bedanya dari produk Emina yang tadi, ini itu dalam satu produk ada tiga produk yang bisa kita dapet. Yang pertama dengan warna yang lebih light, yang kedua dengan warna yang lebih coklat, yang lebih deep. Dan yang ketiga ada produk wax nih. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan ini. Nah, fungsinya adalah kita bisa pakai bagian sini itu untuk mengaplikasi ini warna di alis kita. Dan produk ini untuk mengaplikasikan wax yang ada untuk meng-hold alis kita. Jadi kalau kalian pengen hasil alis yang lebih bold, selain menggunakan pensil, kita bisa mengisi alis kita dengan produk Emina yang ini. Untuk Emina Agent Off Brow, ada dua warna nih yang bisa kita pilih. Yang pertama yang black dan juga yang brown. Dalam konsistensinya, menurut gue ini enak banget karena dia super creamy, tapi punya hasil yang natural ketika dipakai buat ngegambar alis. Selain itu, pensil Emina ini cocok banget buat kita yang belum mahir ngegambar alis. Jadinya bisa perlahan ngegambar dan buat mendapatkan hasil yang natural. Untuk produk ketiga, ada eye product. Nah, eye product ini dari Sari Ayu yaitu Color Trend Inspirasi Borneo The Color of Asia, eye shadow. Nah, kenapa ini masuk ke dalam produk lokal yang wajib buat kita coba? Karena eye shadow ini super pigmented dengan harga yang boleh dibilang affordable. Nah, untuk warna hitamnya bener-bener jet black yang hitam banget. What you see is what you get sih menurut gue. Nah, terus dia punya banyak pilihan gitu. Dan gue pilih dengan warna yang lebih natural, yang bisa wearable banget untuk kita pake sehari-hari. Konsistensinya itu creamy banget. Terus juga kalau kita pake brush, dia gampang banget di blend-nya. Nah, untuk produk terakhir, bisa gue bilang ini adalah produk multifungsi sih. Jadi, buat kalian yang nggak begitu suka makeup, bisa pake ini. Dan kalian yang makeup freaks juga pastinya bisa banget nih pake ini. Ada Marks Powder. Ini tuh klasik banget ya. Karena dari zaman mama kita mungkin udah ada. Marks ini punya kandungan anti minyak yang bisa meng-hold minyak kita lebih tahan lama. Jadinya muka nggak keliatan mertilat. Dan juga, dia hasilnya transklusen. Jadi nggak bakalan bikin kulit kalian itu terlihat kayak pake bedak. Recommended buat kalian coba. Nah, dari keempat produk tadi yang masuk list, produk-produk lokal yang harus kalian coba. Kira-kira mana yang jadi favorit kalian? Comment di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga, klik like dan subscribe. Dadah!